Intro Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan harian keluarga kita hari ini Senin 18 Oktober tahun 2021 Firman Tuhan dari Surat 1 Petrus 5 ayat 4 demikian Maka kamu apabila gembala agung datang Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah Mahkota kemuliaan sebagai hadiah Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Pada setiap perlombaan atau pertandingan olahraga Para atlet akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan Bila hal ini bisa diwujudkan maka ada hadiah Yang akan mereka terima sebagai pemenang Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini ada janji Bahwa apabila sang gembala agung Yang Yesus Kristus Tuhan kita datang kembali Ia akan memberikan mahkota kemuliaan kepada orang-orang yang telah melaksanakan tugasnya Untuk menggembalakan domba-domba kepunyaan Tuhan Sesuai dengan kehendaknya Hal ini menegaskan bahwa Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dilakukan Haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh Dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Dan bahwa ada upaya yang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang Yang mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakannya Dengan benar sesuai kehendaknya Berdasarkan hal ini maka Sebagai umat percaya Kita diingatkan untuk melakukan dengan baik dan benar Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita Sebagai suami, istri, anak, kakak, dan adik Bahkan sebagai satu persekutuan keluarga Kristen Di tengah jemaat dan masyarakat Segala sesuatu yang kita kerjakan Baik kecil maupun besar Dianggap mulia maupun hina oleh manusia Yakinlah Bahwa semua itu dilihat dan dinilai oleh Tuhan Oleh karena itu Marilah kita melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh Sekalipun tidak mudah Dan penuh tantangan Seperti kata Firman Apapun yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kolosetiga ayat 23 Sambil ingat janjinya Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jeri payamu tidak sia-sia 1 Korintus 15 Ayat 5 pelapang Sebab ketika Tuhan Yesus datang kembali Kita akan menerima mahkota kemulian Yang tidak dapat layu Amin Mari berdoa Ya Tuhan Mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang engkau percayakan Untuk kami lakukan Dengan baik dan benar Sesuai kehendakmu Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton